Halo sahabat Google semua nah ini saya mau nge-review motor jaman kuliah dulu Hai jadi motor ini mau saya jual atau mau saya benarin gitu ini supraf suprafit tahun berapa ya 2000 23 kali kali saya juga lupa ini udah buluk udah lama nggak dihidupin teman-teman warna dasarnya biru sempet dicet-cet juga warna hitam ini saya mau perhitungkan ketika mau saya benarin atau mau saya jual aja tuh teman-teman ya ini moternya kondisi moternya di gudang ini nah sebelum saya memutuskan untuk menjual atau membenarkan motor ini saya searching dulu teman-teman di Google saya ketiklah WWW Google saya searching kira-kira membenarkan motor ini apa aja yang perlu saya lakukan dan perlu saya beli misalkan satu kalau saya kembalikan ke asal ya teman-teman dari ban pelet itu kemungkinan diganti karena peletnya udah karat banget bannya udah jelek banget udah keras kali teman-teman mungkin udah dua tahun teman-teman Google saya kasih tahu udah dua tahunan lebih atau tiga tahun lah kali motor ini nggak saya sentuh sama sekali kedua ban depan belakang itu kira-kira harganya mungkin saya nggak tahu juga itu nanti kita searching lagi di Google gitu kan nah ini saya dapat searching di Google Google kira-kira hal habis pelet sama bantus kita tiga ratusan yang standar aja ya teman-teman berarti depan belakang ban dalam sama pelet atau bantu bless itu 600 ya 300.000 300.000 nah dua ganti oli ganti oli terus rem rem depan ini juga nggak berfungsi lampu mungkin kita chat lagi terus standar itu standar udah buluk gitu mau kita ganti juga shockbacker shockbacker terus kunci-kunci ini udah pada bolong teman-teman terus speedometer nanti kita benerin juga nah jadi ketika saya searching di Google harga-harga barang tersebut ini teman-teman sekisaran hampir dua juta mungkin sama upahnya mungkin dua juta setengah nah berarti saya harus keluarin dana sekitar dua juta setengah teman-teman untuk membenarkan motor ini itu kata Google gitu kan nah shock juga mungkin saya akan ganti itu shock mungkin nggak enak banget ya kurang lebih ya dua juta setengah sampai tiga juta jadi untung belum lagi pajaknya pajaknya motor ini udah mati tuh tahun 2011 2011 2011 terakhir bayar pajak itu mau kita hidupkan lagi jadi saya pikir-pikir teman-teman apakah motor ini saya jual aja dengan kondisi rongsok kayak gini nggak tahu laku nggak sekitar dua juta atau tiga juta Hai atau saya benarkan dengan mengeluarkan biaya sekitar tiga juta lagi teman-teman mungkin plus pajak mungkin ya sekitar 4 jutaan karena ada pemutihan juga teman-teman jadi dana yang akan saya keluar tuh 4 jutaan nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi sebelum kita melakukan menjual barang yang akan kita perbaiki motor ini teman-teman ini kita coba dulu searching lah di Google jadi barang-barang apa aja yang bakal kita beli nah segitu aja dulu teman-teman review motor hari ini jangan lupa like comment and subscribe 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 selamat menikmati